hai oke bro ini kita mau ngecek bit ISP berupa mewes baru tapi tetap enggak enak masalahnya intinya kalau untuk injeksi kejalan yang luas ya ini khususnya kita bahas di sensor gas atau sensor TPS ini ya sensor ya TPS ini baru ya baru tapi namanya barang palsu ya barang palsu dan dengan sensor TPS ini kalau yang ori biasanya satu set dengan TBI Coba kita cek sensor TPS ini karena barang palsu yang namanya barang palsu ya nasib nasiban ada yang baik ada yang enggak ketemu nasibnya baik awet ketemu nasibnya buruk ya apes gitu ajalah namanya barang palsu Coba kita cek pakai tool TPS di bawah coba colok nol ini iya Oke standarnya 0,8 ya kalau di tool-tool di sini standarnya 0,8 nanti kalau di apa namanya di scanner masuknya ke 0,4 sampai 0,5 Coba kita cek putar di di sini dia mau enggak gerak Oke kita putar dia enggak mau gerak bisa di zoom putarnya sini Mas jadi ini kita putar angka tidak bergerak ya berarti di sini ada kegagalan di bagian sensor gas atau sensor TPS jadi fungsinya ini adalah untuk membaca sudut bukaan gas ketika sudut bukaan gasnya mengalami masalah maka akselerasi akan buruk top speed pun akan buruk nah ini ya ini barang palsu ya wajar namanya barang palsu untuk kualitas nasib nasiban ya ada juga yang barang palsu ataupun TPS yang error begitu kita julukan di alat di sini sudah ngunci angka tertinggi ya Nah berikutnya kalau dampaknya apa kalau nilainya ngancing kayak gini mesinnya masih nyala kadang-kadang digas enggak mau ya digas enggak mau merebet nah jadi tidak ada nilai pembacaan yang dibaca oleh TPS yang akan disampaikan ke EGM ya seperti ini ada ada pula yang sensor TPS yang error di bagian atas tapi ini error di bagian nol sampai atas enggak gerak sama sekali ya Oke tidak ada DTC tapi disini TPSnya enggak gerak ini akan mempengaruhi tingkat kurang sehatnya pengapian juga Oke kita ambilkan TP yang baru tapi palsu juga ya karena TP itu biasanya ya kalau yang baru satu set unit TV ini GMC 2014-2019 bisa dipakai 2020 kesini sudah beda tp-nya ini kayak gini tuh ya ini baru tapi palsu juga kita colok oke nah 0,4 masuknya sekarang kita putar disini harus ada penambahan angka dan tidak boleh penurunan gerak lampu harus terang saat ya Iya tuh seperti itu oke paham ya intinya dipulgas tidak ada penurunan dan nilai ini masih bergerak kalau yang baru yang di motornya tadi yang sudah gantian barang palsu juga itu dia sudah mengunci angka dia sudah mengunci angka nah ini kan masih normal nih tetapi kalau awetnya enggak tahu namanya barang palsu setnya ya oke kemudian kalau disini memang nyelah ya memang nyelah di sini dengan diganjel memang disini agak nyelah disininya nyelah tapi diputar disini masih aktif tuh masih aktif tuh ya oke kalau yang ini kan dia ngunci yang ini kan dia ngunci atau set oke 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 tuh 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 ketok Mas lekomotorobeng ketok agak tinggi enggak apa-apa enggak tinggi enggak apa-apa tuh dilihat toolnya juga tuh bahasanya kita kita mainkan disini tidak ada pergerakan nilai nah tuh oke siop kontek dulu ke orangnya gitu saja yang kita bahas di sosok TPS terima kasih sampai ketemu di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih